Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Reka Amelia NPM 705 1046 Kelas B Dengan mata kuliah Pemrograman web Saya akan membuat tutorial Grafik dengan menggunakan Library Function Chat Nah Sini Grafiknya ini Saya akan menampilkan Grafik hobi Dari mahasiswa ilkom Dimana hobinya itu Menari, menonton Membaca dan Menyanyi Nah sebelum itu kita masuk ke XAMPP nya dulu Kita hidupkan Apache dan MySQL nya Setelah itu kita ke webnya Buka Localhost PHP MyAdmin Dimana Kita buat database name nya itu Pemrograman web Dengan tabel Isi tabel nya itu Ada dua Yaitu tabel teman Dan tabel rekap hobi Nah Di tabel teman itu Terdapat ID, nama, dan hobi Nah Hobi ini yang akan menjadi Acuan kita Atau yang Bakalan diperhitungkan Nah Setelah itu Di tabel teman ini Kita tambahkan Atau Saya menambahkan Data Ada 30 data Dengan hobi Mereka yang bervariasi Nah setelah itu Di tabel kedua itu Ada rekap hobi Rekap hobi ini Terdapat ID Hobi dan jumlah Nah Jumlah ini Akan ada Setelah Dihubungkan Dari Data Yang udah kita isi Di teman tadi Yang Jadi acuanya juga Yaitu Di hobinya Setelah itu Kita Buatlah codingannya Disini Saya menggunakan Tiga codingan Yaitu Ada DB connection DB connection ini Dia untuk Mengkoneksikan Itu Apa sih Namanya Codingan PHP ini Ke database nya Bagi dia bisa Terhubungkan Nah Dengan Hostnya itu Local host Dengan database Namanya itu Pemweb Nah Connection ini Untuk mengkoneksikan Kedua Belah pihak Tadi Nah Terus Ada Select DB juga Dia mau Select Connection Dengan Database Namanya Nah Setelah itu Kita Ada Codingan Juga Recap Hobi .php Ini Untuk Merecap Hobi Yang ada Atau Merecap Data Yang ada Pada Database Tadi Nah Dia Nge Require Nge Require Once Atau Pengambilan Sekali Di Data Yang Udah Koneksi Tadi Di DB Underscore Connection Tadi Terus Dia Mengambil Dari Dia Menselek Hobi Dari Teman Atau Tabel Teman Tadi Terus Untuk Itu Juga Dia Dis Query Cari Dia Menselek Hobi From Recap Hobi Gimana Hobinya Itu Udah Ada Setelah Itu Ada Juga Codingan Graphic .php Nah Disini Ada Require Once Kayak Tadi Dia Pengambilan Sekali Ngambil Dari Recap Hobi Tadi Require Once DB Connection Juga Terus Ada Function Chart Terus Disini Ada Juga Judul Atau Tampilan Di Grafik Itu Mempunyai Judul Atau Caption Dengan Kata Kata Recap Data Hobi Mahasiswa ILKOM Universitas Lampung Nah Dia Juga Di bagian Kiri Eh Di bagian Kirinya Ada Jumlah Penyuka Dan Ada Nomor Nya Di atas Dan ada nilai Di atas Grafiknya Untuk Melihat Implementasinya Atau Yang Sudah Jadi Kita Masuk Ke Local Host Ketikan Local Host Frame Web Nah Ini Sudah Jadi Tapi Kita Lihat Dulu Ya Di Local Host Frame Web Di Grafik PHP Maka Tampilannya Akan Seperti Ini Disini Tadi Udah ada Captionnya Recap Data Hobi Mahasiswa Ilkom Di Universitas Lampung Dengan Pengrekapan Hobi Menyanyi Ada Sepuluh Menari Ada Enam Membaca Ada Tujuh Dan Menonton Ada Tujuh Di Bagian Kirinya Ini Merupakan Value Nya Atau Nilai Nilainya Dan Ini Grafik Batang Dari Setiap Hobi Nah Mungkin Sekian Yang Dapat Saya Jelaskan Jika Ada Salah Saya Minta Maaf Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh